selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bercah bubuk gula terus tepung kanji terus garam kemudian diaduk dikasih air sedikit diaduk sampai merata kemudian ini terangnya terangnya ini motonya seperti ini nah ini ini satu kali satu kali potong kemudian dua dua kali ini jangan dipotong sampai putus jangan dipotong sampai putus nah ini juga potongan ketiga juga jangan sampai putus nah yang keempat ini baru dipotong sampai putus ini jadinya seperti ini kemudian bawah ini dipotong sedikit ya biar bisa berdiri nanti kalau disetim jadi ini ini tengah-tengahnya ini ada dua potongan ini ini dikasih dagingnya nah kasihnya seperti ini lakukan sampai habis kemudian nanti kalau sudah disetim mungkin nyetimnya itu kurang lebih 10 menit kalau tidak 8 menit sampai 10 menit kemudian kalau sudah matang nanti sudah disetim ini nanti disirem dengan saus sausnya seperti ini ya nah bahan-bahan untuk sausnya ini ada saus tiram ya saus tiram kemudian kasih sedikit gula kasih sedikit gula ya terus dikasih tepung jagung ya nanti buat mengentarkan sedikit sedikit aja nah ini aku ditambah air seperti ini seperti ini seperti ini tapi sebelum sebelum ini dimasukkan ke wajan ya itu kita masukkan bawang putih cincang bawang putih cincang boleh dikasih cabai sedikit cabai ya kalau yang makan pedas boleh dikasih cabai yang tak suka pedas cuma dikasih bawang cincang aja ya kemudian masukkan sausnya ini ya setelah menit kemudian disiramkan di atas teram yang udah disetim tadi bisa juga ditambah beberapa sedikit sedikit daun berambang ya sedikit daun berambang kemudian disiram pakai saus ini ya silahkan mencoba terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax